Pasca adanya informasi mengenai penembakan dan juga pembunuhan 31 pekerja proyek Trans Papua ini membuat orang juga bertanya-tanya dari Parlemen sendiri bagaimana memastikan bahwa berbagai proyek strategis nasional di tanah Papua yang saat ini sedang berlangsung memang dipastikan aspek keamanan ya oleh pemerintah? Tentu bahwa para pejuang konstruksi infrastruktur di Papua yang sudah memulai selama 4 tahun ini membangun infrastruktur Papua baik itu yang sifatnya jalan, jembatan, bandara, pelabuhan ini semua adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua konektivitas dibangun, membangun wilayah yang terisolir dan semua ini adalah membutuhkan semangat yang tinggi dan tentu ada keberanian dan ini sudah dibuktikan selama 4 tahun ini sudah dilakukan banyak hal dan tadi sudah diuraikan dengan rincian ribuan kilometer yang dibangun yang selama ini terisolir tentu kalau misalnya tuntutan untuk supaya ada kesejahteraan yang sama antara Papua dengan yang lain ini sudah dimulai dan itu termasuk diantaranya menyamakan harga BBM oke, tapi bagaimana dari aspek keamanannya? apakah kemudian pembangunan infrastruktur ini Anda melihat dari parlemen sudah juga melibatkan TNI untuk aspek keamanannya dan juga pelibatan warganya sendiri seperti apa? kami berharap tentunya tidak perlu diragukan bahwa keberanian untuk memulai membangun secara fisik tidak akan dikalahkan dengan keberanian mengatasi para pemberontak kalau dalam istilah Bapak Menhankam tadi siang tentunya lebih bisa diatasi untuk supaya memberikan ketenangan di dalam pekerja menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya pada periode pertengahan tahun 2019 Trans Papua bisa diselesaikan oke, mengenai pembangunan infrastruktur terutama Trans Papua ini pembangunan-pembangunan disertai dengan jaminan keamanan apakah juga dibahas secara rinci di parlemen ataupun di DPR? secara detail tentunya pihak TNI, Polri sudah mengetahui kondisi daerah tersebut bukan suatu hal yang baru bagaimana kondisi Papua dan apa yang harus dilakukan untuk di Papua tentunya sudah sangat dimengerti karena hal-hal seperti ini sudah berlangsung sekian tahun yang lalu dan kita berharap bahwa pembangunan tersebut diiringi, diikuti dengan tingkat keamanan yang cukup untuk berlangsungnya kegiatan pembangunan itu berlanjut terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati